Saya Muhammad Satrio Ramadhan, saya terlahir dari keluarga kecil dan sangat sederhana. Di masa kecil bahkan saya pernah menjadi seorang pemulung dan menjual air di sekolah. Walaupun demikian, saya memiliki mimpi yang sangat besar, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perguruan tinggi kepapung perajan terbaik di Indonesia, tempat para kader pemimpin pemerintahan dilahirkan. Sejak usia 17 tahun, saya sudah aktif dalam pendidikan generasi muda di berbagai sekolah di Indonesia Tenggara Barat. Di antaranya SDN 3 Mataram, BIN 2 Mataram, SMPN 8 Mataram, SMPN 15 Mataram, SMA 4 Mataram, SMA 7 Mataram, dan Pondok Pesantren Nurul Hikmah di Lombok Barat. Berbagai kegiatan-kegiatan nasional dan lombok pun pernah saya ikuti, di antaranya Lombok Pemperkemahan Wira Karya Nasional, mewakili Nusa Tenggara Barat dalam perkemahan Bakti Sakandir Gantara, Lombok Cedas Cermat 4 Vilang MPR RI, Juara 1 Lombok Debat Nasional, Lombok Bintang Orator DPR RI, dan lain-lain. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Kepala Wilayah Desena Manggala Kops Praja, yang memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan praja atau mahasiswa IPDN. Saya juga menjadi Ketua Racana Pramuka, dan menjadi Kepala Sekolah di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid At-Taklim, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Mengetahui program pemuda delegasi Indonesia 3 di Turki, saya sangat tertarik. Mengapa? Karena Turki merupakan negara dengan sistem pendidikan yang sangat baik, dan merupakan negara impian bagi para pelajar di seluruh dunia. Begitupun saya sangat berharap memperoleh gelar Master of Public Administration di Istanbul University di Turki. Saya juga sangat ingin mempelajari segala hal tentang Turki, negara maju dengan sistem pemerintahannya yang sangat mirip dengan Indonesia. Sehingga segala kebijakan yang baik di Turki dapat kita adopsi di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budayanya. Setelah mengikuti program pemuda delegasi Indonesia ketiga di Turki ini, saya akan menyebarkan dan mulai membangun segala hal baik yang saya dapatkan di Turki di Indonesia. Saya akan bersama dengan saudara-saudara saya seperjuangan di IPDN yang berasal dari 34 provinsi, yang telah akan menjadi aparatur sipil negara, yang tentunya memiliki pengaruh dalam proses pengambil kebijakan di daerah maupun secara nasional. Saya juga akan mulai membangun segala hal baik tersebut pada keluarga, teman-teman, diurukan masyarakat saya dan berbagai sekolah tempat saya membina di Bursa Tenggara Barat. Sehingga segala hal baik yang saya dapatkan dalam program pemuda delegasi Indonesia ketiga di Turki ini, dapat tumbuh dari masyarakat dan dari pemerintah. Dan inilah kunci kemajuan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!